Halo guys, disini kita lagi di jalan atau perjalanan menuju spot mencari kerang susu Nah disini pemandangannya baru ya untuk kita, kita ini baru pindah ya guys sekeras johat Kita ini baru pindah, nah disini kita melihat ada spotnya yang indah pemandangan pantainya Kita sampai guys, kita sampai di pemandang empang atau tambak Nah ini empangnya sudah dipanen dan masih airnya sangat sedikit Nah ternyata guys, tempatnya kerang uco-ucu atau siputnya itu di bawah sini, di pemandang empang Wuih pokoknya banyak banget guys, disini pas saya turun Ini, coba saya cek apakah kau lomang atau tidak Nah disini saya bersama suami, bapak dan adik saya Ini ya contohnya kerang susu atau uco-ucu kalau di tempat saya, namanya uco-ucu guys Ini banyak juga tiramnya, kecil-kecil ya, tapi bisa diambil kok Tapi bukan sekarang ya, nantilah lain kali Guys, ada degan lucu nih, pas mau masuk ke pemandang kaki saya tenggelam Dan saya mencari sandal saya dan ternyata sudah terapung di atas air Ini saya sudah ambil, kemudian masuk, banyak sekali tiramnya guys Itu kaki suami saya guys Kita sempit-sempitan di dalam guys, mau masuk mencari kerang susu atau kerang Apa namanya ini, uco-ucu Ya uco-ucu ya guys, kalau di tempat kami itu Uco-ucu ini, suami saya sudah dapat dua Dan lihat tuh, Masya Allah banget, sudah banyak yang menanti kita untuk disortir Mau memilih yang mana kerangnya yang masih ada isinya Dengan tidak Tahu nggak guys, di dalam sini banyak banget sekali ambil itu langsung banyak Tapi ada yang kosong, ada yang berisi, ada yang berisi kelemang guys Makanya harus disortir dulu Tuh, lihat Banyak banget pokoknya guys, saya sampai-sampai bingung loh Mau pilih yang mana, saking banyaknya Nah, itu dia Tuh, banyak yang melengket kan guys Di sini kan kerang seperti ini, atau uco-ucu ini, kerang susu ini Dianggap hama, kalau di tempatku guys Ini dijadikan hama apa Dia sebagai hama di dalam empang atau tambak Dia yang selalu menghabiskan makanan di dalam empang Makanya dia diamankan atau diasingkan ke situ guys Bagi yang ingin memakan kerang ini, dia disuruh loh ke sini Ini tinggal ambil aja guys, gratis Gratis ini guys Tinggal ambil pokoknya sampai capek deh Oke, kita lanjut lagi guys Tuh, banyak yang melengket Itu yang di dalam karung itu pasir ya guys Pembatas antara pembuangan airnya yang dari empang ke Kali-kali kecil itu yang tadi, sungai-sungai kecil Ini, itu banyak banget ya guys Sampai-sampai di kaki saya itu banyak semuanya kerang susu atau kerang uco-ucu yang banyak di bawah kaki saya guys Kalau yang tinggi-tinggi seperti itu, yang melengket di dinding Itu termasuk Bukan uco-ucu atau kerang susu ya guys Dia cangkangnya memang yang itu Tapi di dalamnya itu kadang ada kalomangnya guys Ya, kalomang itu dia isinya ada capitannya Dia bisa jalan-jalan gitu guys Oke Lanjut lagi Rumpok kok seru banget guys Andaikan kalian dekat Silahkan ikut ngebolang ke sini guys Kita ambil semua yang ada isinya Tapi isinya yang dimakan ya Bukan keromang guys Ini guys Aduh, masih sibuk deh Menyortir yang mana ada isinya dan tidak Sampai kita semua ini Kita disini kan berdua Terus nanti ada si adek Itu satu kali ambil itu Tuh, langsung banyak pokoknya Saya bantu si suami menyortir Saya ambilkan dari dekat saya Yang di bagian ujung Dekat jaring-jaring hijau Kemudian saya simpan ke depan suami Biar dia yang menyortirnya guys Saya juga menyortir sih Tapi sedikit-sedikit Tuh Itu ya banyak ya guys Kalau disini, di tempat saya itu Kerang susu atau uco-ucu itu dijual Ada yang menjual di pasar guys Biasa jumlahnya itu 10 ribu Harganya 10 ribu Satu tempat-tempat kecil gitu guys Jadi lumayan lah harganya 10 ribu bahkan 15 ribu Terus kita juga tidak tahu Mereka ambilnya dari mana guys Karena kerang susu atau uco-ucu ini Tempatnya tersebar-sebar ya guys Yang dikhawatirkan Jangan sampai yang terjual di pasaran itu Jangan sampai ada yang Ambilnya dari Good-good gitu guys Itu kan berbahaya juga Dan termasuk kotor untuk kita guys Kalau disini sudah terjamin Aman dan nyaman Siap konsumsi pokoknya guys Jangan diragukan lagi Nah ini di tanganku banyak banget guys Tinggal ambil pokoknya Sampai Saya pegal-pegal gitu guys Suami juga Apalagi posisinya itu Saya sedikit-sedikit Berdiri lagi Menuruskan badan Karena belakang saya capek Sakit guys Lumayan Tuh sedikit saya berdiri Ini kameranya sudah dipegang Sama adik guys Semi-ortir Pokoknya saya sortir deh Yang mana bisa diambil Saya simpan di ember biru Ember birunya nanti tuh Pokoknya Sampai penuh Kalau bisa guys ya Oke lanjut lagi guys Ini sepur cepat ya Jadi cara makannya itu Ini tuh Kerang Susu Atau cucu-cucunya itu Didiamkan dulu Atau disimpan Satu malam Dua malam lah Biar pasirnya Pada keluar Kotorannya guys Setelah itu Kita hancurin Itu pantat-pantatnya itu Yang runcing Biar nanti pas Dimasak Kita isap Dia gampang terlepasnya guys Gampang Masuk ke mulut Dan dimakan tuh Kenyal-kenyal Rasanya tuh Kenyal-kenyal banget guys Dimasak Pake santan boleh Tidak juga Ditumis juga boleh Yang jelasnya Ini serba bisa Lebih enak juga itu Kalau dia Pake serai Pake serai Lanjut ya guys Disini Sampai Sampai berjam-jam Gitu loh ya guys Kita capek Sampai pegal Tapi karena hobi Ya Kita lanjutin ya Disini juga itu Banyak Kerang-kerangnya Gitu guys Nanti ya Di konten selanjutnya Kita cari kerang-kerang Yang ada di pinggir Empang Nah disitu ada Dua orang guys Suami-istri loh disana Mereka mencari kerang Di Dalam Atau di pinggir-pinggir Tambak gitu guys Dia itu juga Senang dengan Kerang-kerangan Itu tetangga aku ya guys Tetangga saya guys Ini saya ambil Karena capek Pilih-pilih satu-satu Akhirnya saya ambil Naik ke Kayu Kebapan Terus saya Sortir deh disitu Disitu lebih mudah Kalau saya Menyortir guys Di tempat itu Tinggal pilih-pilih Yang mana Ada kalomangnya Yang mana kosong Yang mana ada isinya Tinggal diambil Masukkan ke ember Ya guys Perlu beberapa Waktu lagi Atau beberapa Menit Buat Menyortirnya Tapi Tapi kalau dibandingkan Kita mencari Di pinggir-pinggir Kali itu Lumayan susah juga Guys Disini Tinggal ambil Saja Tidak usah Mencari Keliling dulu Mau periksa Jadi disini Tinggal diambil Yang besar-besarnya Aja ya guys Jangan sampai Kita dapat Zoom Nah ini dia Pemandangan Yang di luar Sedikit-sedikit Saya berdiri lagi Ambil lagi Yang pokoknya Setiap ambil Langsung penuh Itu tanganku Langsung penuh Dipilih yang Besar-besar Guys Jadi ini Saya ambil Banyak-banyak ya guys Karena ini Mau dijadikan Oleh-oleh Buat Kekolaka Kekolaka ya guys Buat mertua Buat tante Ya dibagi-bagilah Ketetangga juga Karena mereka semua Senang Dengan Kerang-kerang Yang beginian Kerang uco-ujo ini Tuh Poko saya Semangat sekali guys Saking semangatnya Ini guys Tidak Terasa Waktu Sudah mau Maghrib Karena kita Pergi itu Di jam-jam Setelah asar ya guys Nah disini Ternyata Warna Uco-ujonya Kerangnya itu Ada yang Coklat-coklat Atau kemerahan Gitu Ada yang hitam Oke guys Kita selesaikan Kita sampai Di rumah Dan hasilnya Ini Kita tidak bisa Sampai penuh Banget ya guys Cuma segitu aja Habisnya Kita capek guys Udah maghrib juga kok Makanya Sampai disitu aja Kita mengambil Dan ini Setelah kita Bongkar-bongkar Kita hamburkan Nah jadinya Seperti ini guys Lihat Menggunung Pokoknya Menggunung Siap Eksekusi Disimpan Satu dua malam Kemudian Jika Semua Kotorannya Sudah keluar Pasir-pasirnya keluar Tinggal dihancurin Tuh pantat-pantatnya Atau Mau sekalian dihancurin Semua Tinggal ambil Isinya Terserah Yang mau makan Nanti Oke Terima kasih Sudah menyaksikan Semoga Bisa menghibur Ya guys Nantikan Video selanjutnya Bye Bye Bye